Sebelum mas beli yang ini, saya punya pilihan yang lebih bagus nih Hanya dengan 20 ribu, mas bisa beli obat nyamuk yang nantinya bisa mas campurkan ke dalam kopi, teh, atau air yang biasa mas minum Dan mas akan mati pelan-pelan Ah, nggak usah Dan lagi nih mas Dengan 20 ribu, mas bisa dapet pisau dapur yang bisa mas pake buat ngebelah urat nadi lebih gampang Dan mas akan mati pelan-pelan Lah, 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 kagak usah Atau ini mas, 20 ribu juga bisa beli lompat tali dimana mas bisa ikat ke langit-langit rumah Lalu dibuat lingkarat sebesar kepala, terus mas gantungan leher mas kesitu Dan mas akan mati pelan-pelan Apaan sih loh, horor banget Atau mungkin ini, ini, ini Dengan 20 ribu, mas bisa dapet bensin seliter yang bisa mas siram ke seluruh badan Dan membakar mas hidup-hidup dengan menyalakan api dan mas akan mati pelan-pelan Atau ini aja mas Dengan 20 ribu Mas, saya cuma pengen dirokos bungkus Oh, oke oke lah, oke lah Lebih suka cara yang klasik ya mas Tukukutuketuk Tukukutuketuk Tukuketuk 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 Water Wah Wah Aduh 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 Eh Eh Gak kepegang, re Gak Gak kepegang, bentar Gue coba lagi, gue coba lagi Gak bisa, re Kayaknya kita emang harus potong talinya Enggak Gue gak bakal biarin lo mati Pasti masih ada cara lain Lo teman sejati gue Gue gak bakalan Gue gak bakalan Iya gue tau sih Itulah kenapa kita harus potong talinya Satu hal break Gue harus kasih tau lo ini sesuatu Sebelum gue mati Gue pernah nyelupin si kagigi lo ke lubang WC Terus gue taro lagi Terus gue cuci Lo masih mau kan maafin gue Iya gak apa-apa Gue pasti maafin lo Karena lo teman sejati gue Satu lagi Satu lagi Gue pernah nuker pelacasan lo yang bagus Sama casan gue yang rusak Soalnya Guit gue udah abis Iya Itu juga gue maafin Satu lagi Satu lagi Terakhir Gue pernah Ajakin jalan cewek lo kemarin Iya Iya Gue maafin semua kesalahan lo Satu Satu Lo pesan apa bre Anjay samaan Di kok kita bisa samaan lagi Jangan ikutin gue Jangan ikutin gue Diam lo Diam Eh ini beneran gak sih Iya apaan sih Ampun bang jago Ampun bang jago Tet 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 Yaudah gini Sekarang lo diem Yaudah lo ngomong Yaudah lo yang diem Lo diem Jangan ngomong Gila Oke gini Sebut salah satu nama binatang Zebra Tupai Nyebutin nama bapak masing-masing Nah Iya bener Sebut ya Satu Dua Tiga Jamal Nama bapak lo jamal Yaudah gue di menjelah Udah Udah belum Baca apaan lo Surat bre Surat cinta ya Kayaknya sih gitu Ini lagi gue baca Anjir ciusan bre Sini sini gue baca deh Gue aja sih Udah gue aja udah 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 lu dimain Udah udah Duduk aja dengerin Kadang Kita suka gak sadar Kalo cinta datang Tiba-tiba Asik Kadang Kita suka gak Menyangka Bahwa beginilah cinta Namun Namun hari demi hari Kulalui Cinta ini mulai menajam Dan menguat Eh Dan semakin kuat cinta ini Semakin ku ingin cinta itu Berbalik pada aku Aku punya perasaan denganmu Walaupun mungkin kamu Belum mengenalku lebih jauh Namun Cinta Bagikan tiang yang harus Mengkokokan rumah Aku bahkan tidak tau Kalo kamu suka sama aku Aku bahkan tidak tau Kalo kamu suka sama laki-laki Homo anj** Kita gak saling kenal juga sih Cuma gue merasa kayak Lu sama cowok gue Kayak deket gitu ya Gue sih pasti menghargai lu Kalo lu menghargai hubungan gue Sama cowok gue Dengan ya Jaga jarak aja gitu Karena itu kayak Ngeganggu gue gitu sih Lu sama cowok gue Kayak deket banget gitu Kalian tuh kayak Mbak saya gak ngerti Maksudnya apa ya Gue baca chat kalian berdua Dan kok kayak deket gitu Kayak ada apa-apanya Mbak baca chat saya sama dia Ya iya Dan gue juga liat kayak Boto kalian berdua Kayak deket gitu loh Ya gimana ya Dia tuh kan Dia punya pacar gitu Dia tuh cowok gue gitu Jadi kayaknya Lu mesti bisa lebih Lihat-lihat lagi nih Mana yang pantas Mana yang Bentar-bentar Yang Mbak maksud tuh siapa ya Steven cowok gue Maksudnya Steven kakak saya Hah? Hah? Iya Kak Steven tuh kakak saya Mbak Kepala bocor Kepala bocor Kepala Gue Bocor Bocor Kepala gue Bocor Mas mas tolong jangan berisik Disini banyak orang yang sakit Orang lagi istirahat Etikanya tetap dijaga ya mas Oh iya 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 mbak Iya maaf Maaf Tadi saya agak panik aja sih mbak Soalnya Kepala gue bocor Mas isi formulir dulu Karo di kota antri Nanti tunggu namanya dipanggil Gini mbak Gini Maaf maaf nih ya Maaf maaf nih Maaf maaf betul nih Ya Saya kan gak kidal nih ya mbak ya Jadi nulis tuh mesti pake tangan kanan Gitu mbak Nah kebetulan banget nih ya mbak ya Brutal banget nih Tangan saya lagi gak bisa dipake mbak Tangan kanan saya harus tetep megangi kepala saya Karena kepala gue bocor Kepala yang bocor bukan tangan kan mas Tinggal isi aja susah banget sih Berobat aja ngebacot dulu Hmm Mau tanya mbak Ini isian formulirnya Saya bingung nih Kayaknya saya lupa nama saya siapa Jadi saya kesulitan ngisi formulirnya Ya Mungkin ini karena kepala gue bocor Mas tolong ya Mas bukan satu-satunya yang sakit disini Saya gak ada waktu buat bercanda sama mas ya Sekarang isi formulirnya Taruh di kotak Terus tunggu dipanggil Oh iya mbak Bener Sayangnya Berhubung saya lupa nama saya Saya jadi gak bisa isi formulirnya Kalau saya gak isi formulirnya Saya gak bisa taruh di kotak Kalau saya gak taruh di kotak Saya gak bisa nunggu dipanggil Ya Mungkin emang ini udah takdir kalian mbak ya Saya sebentar lagi mati Darah saya lama-lama abis keluar terus Dan mbak tau kenapa? Karena kepala gue bocor Apa? Apa? Pura-pura gak tau kayak gak ada apa-apa Bagus Bagus Saya bikin salah apa pak? Mana kemana kalau gak masuk? Saya udah izin sama bapak Saya bilang saya sakit Enggak Enggak Lu belum bilang Udah pak Enggak Belum Udah Lu ada buktinya? Bukti kalau lu udah bilang sama gue? Ya kayak semacam surat lu tanah tanganin gitu Di atas materai ya Hmm 6 ribu Atau mungkin rekaman video lu ngomong izin sama gue gitu? Mungkin ada? Gak ada Ya udah gue duga Gak ada Potong gaji Seperti biasa Potong Potong Potong-potong gaji buat karyawan yang kurang ajar ya gak? Btw, btw Soal potong-potong gajinya bisa kita bahas lagi nanti ya Sekarang Rapin tuh barang Pindahin ada 50 dus Tadi baru masuk Itu biasanya juga tadi gue cium bau ya Dia kan gak bisa bersihin dirinya sendiri gitu ya Sementara meja gue dibersihin ya Kayak debu-debu gitu Terus temen-temen udah pada bilangin dia bakal lembur malam ini Kita mau tutup buku Bukunya gak bisa ngitung diri sendiri gitu kan Berapa-berapa kemarin masuk gak izin ya Jadi ngerepet uang lembur Tapi F.Y.I Gaji lu tetep dipotong ya Ya Oke 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 Lalalalalala Lala 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 Nyen Anj** Reng** Kon BANGSA Lala 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 Terima kasih telah menonton!